Baik, itu latar belakang. Nah, ketika Abu kemudian ditakdirkan dipilih rakyat Aceh menjadi pemimpin di Aceh, bagaimana Abu menerjemahkan semua yang di belakang tadi sebagai sebuah cita-cita, sebuah ideologi untuk mendorong kemajuan Aceh, lalu tiba-tiba Abu memegang tampuk tertinggi di Aceh. Bagaimana kemudian Abu mewujudkan ini semua untuk menjembatkan ini semua? Ya, kita kembalikan kepada takdir. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang saya sudah kesana kemari, berjuang untuk kepentingan Aceh. Mulai dari gunung, kemudian ke negara yang memberikan saya suaka politik. Suaka, ya. Kemudian bersama-sama dengan almarhum pimpinan besar kita, Tunku Hassan Ditero. Yang kemudian kembali lagi ke Indonesia. Jadi, di situ saya melihat bahawa tanpa melibatkan diri langsung, ini susah akan tercapai apa yang kita ceritakan. Makanya, sesudah permufatakan mufakat kami di antara pimpinan-pimpinan GAM, bersama sekali dengan Pak Malik Mahmud, kerana saya dengan beliau semenjak di luar negeri sampai pulang kemari, bersama-sama. Kemudian, juga wali negara, wali negara, almarhum. Tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah. Yang hanya tinggal kami. Jadi, sesuai kata hasil pada permufatkan itu, mufakat itu bahawa saya diminta supaya menjadi kebunur. Kemudian, Muzakir Malaf sebagai wakil. Sementara yang oleh beliau katakan, saya mungkin menduduki jabatan sebagai wali negara. Dengan alasan-alasan tertentu. Ya, kami setuju. Maka, saya mencoba masuk untuk di Pilkada, tahun 2012, 2012 sampai 2017. Sementara yang pertama itu, Pak Irwandi Yusuf yang menjadi gubernur. Dengan nazar. Itulah latar belakangnya. Nah, ketika Abu sudah menjadi gubernur, memegang tampu kekuasaan tertinggi di Aceh. Bagaimana kemudian Abu mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan atau pembangunan Aceh ini, Abu? Karena latar belakang tadi mengatakan bahwa kita memang sudah terlalu lama ini mundur. penderitaan, ya? Ya, penderitaan. Ini yang menjadi suatu apa namanya, yang mencoba saya harus berpikir bagaimana cara harusnya oleh seorang gubernur itu memikirkan kepada kepentingan yang tak habis-habisnya diderita oleh orang Aceh. Sehingga banyak sekali persoalan. Persoalan yang yang timbul yang saya fikir itu menjadi momentum yang paling besar untuk dipikirkan adalah timbul perkara yang daerah Tenggara, Aceh Tenggara, Kemudian Gayu Luas, Allah Abbas, begitu, ya? Jadi, sampai dengan dan Aceh Barat, Selatan begitu, ingin memisahkan diri. Mereka minta jadi Provinsi Allah Abbas. Provinsi sendiri. Provinsi sendiri. itu alasan mereka mengatakan bahawa kami merasa dianaktirikan oleh pemerintah Aceh. Haa. Ya. Maka saya berpikir, ini sesuatu yang tidak boleh kita biarkan. Seperti bisul ini. Bisul ini kalau lama-lama itu akan apa, membengkak, membengkak, kemudian meledak. Ya. Maka harus ada diobati. Nah, obat ini apa yang... Inilah. Jadi, preventif yang kita harus cari. Jadi, bagi saya pada waktu itu, yang saya pikirkan, ini kita harus membangun di daerah itu. Terutama sekali infrastruktur. Ya. Infrastruktur itu yang memang sudah dicoba kerjakan, tapi ada halangan-halangan. Tapi waktu saya, Alhamdulillah, halangan-halangan itu sudah tidak ada. Maka, saya mencoba dengan tentunya apa ini, teman-teman saya yang di Bapak Dah, bahagian PU dan sebagainya. Kita harus cari akal ini. Macam mana caranya. Mereka katakan, oke, ini kita bisa Pak Gubernur dengan kita bangun empat belas ruas jalan. Ya. Di daerah-daerah ke sana. Dari pedalaman, ya. Pedalaman ke sana, ya. Gayu Luas, Aceh Tenggara, Gayu Luas, ya. Kemudian dan Takengon, Benda Meriah. Jadi, itu setiap kita bikin. Walaupun itu belum sepurna. Yang sepurna mungkin satu, itu jalan kakak. Jadi, antara apa namanya ini. Benar Meriah sama dengan Simpang Kakak. Utara. Simpang Kakak. Luas Mawir. Ya. Betul. Jadi, tadi sudah disebutkan juga bahwa pembangunan di waktu saya itu apa, yang di apa, di provinsi ini, di ibu kota. Sebenarnya itu belakangan. Yang mudah terpikir itulah kesana. Dan kesana yang paling banyak apa ini, dananya. Karena dana itu dana yang terjun. Jadi, kan daya dana osus itu kan besar betul ya. Jadi, Alhamdulillah siap. walaupun ini mesti diteruskan semuanya oleh oleh pemimpinan yang sekarang atau nanti. Ya, begitu. Jadi, ini yang membuat saya berpikir bersama-sama dengan teman-teman. Siap kita bikin. Yang terima sekali yang paling menarik lagi saya katakan suatu daerah yang penduduknya hanya 750 orang. Itu di Aceh Selatan. Namanya Buluh Suma. Buluh Suma. Buluh Suma. Jadi, Buluh Suma itu seperti apa nanya terisolir di tengah-tengah lautan begitu. Tidak ada jalan. kalau mereka berpergian ke Aceh Selatan ya, ke Terumor misalnya, itu mesti melalui laut yang paling berbahaya. Ini Alhamdulillah sempat kita bangun jalan walaupun itu jalan hanya pengerasan ya, 60 kilometer kalau tidak salah. Jadi, ini sempat siap. Ya, kemudian juga desik dan sebagainya. Sehingga waktu kami apa mencoba mengunjungi daerah sudah selesai pembangunan ya, bersama-sama dengan wakil Bupati Aceh Selatan ya, kami mendengar langsung daripada penduduk situ. Penduduk itu hanya 750 orang. Tapi, bagi saya dan bagi kami semualah ya, yang kita fikirkan bahawa mereka itu manusia. ini yang mereka tidak pernah merasa itu bahagia dan mereka sebelum ini kita buat. Memang kabarnya sejak sejak Indonesia Merdeka baru inilah mereka bisa keluar dari isolasi itu apa ya? Ya, betul. jadi itu yang paling berkesan betul. Kemudian yang ini sedangkan yang lain-lain ya, ini pada akhir-akhir masa jabatan saya ya. Terutama sekali misalnya pembangunan Mesiraya. Mesiraya. Ini yang kita pakai wang APBA. Samping tadi sudah saya sebutkan pembangunan APBA itu untuk infrastruktur di daerah pendalaman di daerah kemudian juga pembangunan dengan APBA Mesiraya. Kemudian jembatan perlebaran jembatan yang menuju ke Rusalam. Lamyong. 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 Kemudian yang tadi disebutkan juga itu apa namanya flyover kemudian lepas ya. Itu APBD. APBN. APBN. Itu pelanjar nasional ya. Yang kita Alhamdulillah sanggup membawa juga kemari. Karena ini telah dirintis juga ya. Oleh al-marhum wali kota di sini dulu. Jadi kita teruskan dan kita menyokong support penuh ya. Dan ini berharga betul untuk mengatasi kemacatan. Jadi dengan pembangunan yang saya sebutkan tadi misalnya Jalan Lamyong. Itu kan kalau antrian di situ pagi-pagi kalau mahasiswa ya. Untuk menuju ke universitas masing-masing UIN dan UNSIA ya. Itu mereka berjam-jam harus berhenti di situ. Jangan-jangan tumbang itu jembatan. Karena ramai tapi Alhamdulillah sesudah kita perlebarkan ini. Ini serentak. Ini pemakaian APBD untuk Masjid Raya pemakaian APBD dan untuk jembatan ini itu serentak. Dalam sampai dua tahun Alhamdulillah sudah selesai. Karena kita fokuskan untuk melihat ini. Dan ini bagi saya tidak saya pikirkan dari awal. Yang belakang saya pikirkan juga harus dibikin di ibu kota itu. Ibu kota provinsi. Baik Abu. Oh ya saya ingin menginformasikan dulu kepada Abu dan kepada Bang Ramadhan serta seluruh pemirsa atau yang menyaksikan acara ini. Acara ini disiarkan live dari serambinyus.com beserta seluruh jaringan sosial medianya. Jadi ada di TV Serambi, Radio Serambi, dan medsos Serambi yang lain. Para partisipan silakan Anda menuliskan komentar atau kalau ada pertanyaan nanti dituliskan di kolom komentar di facebook serambinyus.com nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bacakan dan kita respon. Baik jadi mudah-mudahan acara kita ini memberi pencerahan yang lain lah dalam situasi pandemi covid yang sedang melanda bukan saja daerah kita Aceh tapi juga bukan saja Indonesia tapi juga seluruh negara di dunia. Baik, saya ingin kembali ke Abu sebetulnya ini. Abu, Abu punya seni memimpin di Aceh itu kira-kira apa yang bisa Abu jelaskan pada saat Abu harus memimpin 5 juta rakyat Aceh dengan segala macam pemikiran ide gagasan sebab kami membaca kami lihat Abu juga tidak terlepas dari kritik-kritik yang dari publik. nah bagaimana sebetulnya Abu melakukan ini menyiasati keadaan ini dengan saya kira pasti ada satu seni untuk memimpin Aceh ini. Bisa tidak dijelaskan bagaimana sebetulnya cara Abu memimpin Aceh ini sehingga tampak tenang damai dan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastrukturnya berjalan dengan saya kira sangat bagus seperti tadi disebutkan lihat Abu maka lihatlah flyover bandar Aceh lihatlah masjid raya lihatlah jaringan 14 ruas jalan di Aceh apa pedalaman Aceh tengah tenggara dan gaya luas serta belosumat tadi. Nah barangkali Abu bisa kasih resepnya ini. Seni memimpin di Aceh ini. Itu boleh saya boleh saya katakan bahawa tidak apa langsung datang waktu saya memasuki untuk menjadi pimpinan di Aceh ini. Itu berkembang sesudah kita masuk. Memang kita berpikir juga bagaimana itu pendidikan-pendidikan yang ada di Aceh ini mesti kita harus membuat sesuatu untuk ini selesai. Ataupun sekurang-kurangnya itu kita membuat sesuatu ada sedikit sehingga ini berguna kepada masyarakat. Ini yang makanya tantangan-tantangan terlalu hebat waktu masa saya. Itu hampir tiap hari hampir tiap bulan saya banyak yang membuat demo. demo malah-malah itu untuk menurunkan gubernur. Tapi itu bagi saya kan itu biasa saya saya pikir saya tidak menghiraukan yang dikirkan. Malah itu banyak yang menggunakan menggunakan ulama juga. Itu siapun heran dari mana pendapat itu diterima begitu saja. tanpa ada misalnya saya diberitahu bahawa ini harus begini 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 terutama pada waktu itu menggunakan ulama-ulama yang digunakan masalah wahabi misalnya cara beragama dan sebagainya malah saya bilang kepada para ulama yang kita bisa berkumpul dan saya undang beliau semua bapak-bapak ulama abu-abu kami semua kita harus duduk bersama ini itu ulama-ulama duduk dari pihak mana pun dari pihak daya ataupun dari pihak lain duduk yang bermusyawarah di situ musyakarah dan ini ternyata berhasil betul karena apa yang hasil yang didapati dari itu kita bisa membuat suatu ceratan bahwa hal-hal yang disebut itu hasil daripada musyakarah seluruh ulama di Aceh yang itu kita gunakan untuk kepentingan Aceh bukan untuk benda lain saya benar begitu kalau misalnya sudah selesai ini akan saya takkan semua saya bilang tapi akhirnya tak tahu saya macam mana buku itu tidak berjalan seperti yang diharapkan tak tahu di mana salah mungkin ceritakannya itu dibatasi dan lain apa harasan tak tahu kita jadi pokoknya itu sudah kita buat dan itu berjalan kemudian tentang cara beragama itu terserah yang bikin ini karena dituntut oleh waktu itu oleh banyak pihak bahawa itu musti padahal itu sunat 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 dah dijalankan ok jadi bukan jadi perkara kalau kita habis dari awal sampai dengan nanti kiamat dunia pun dah habis sendimikan itu kita kita pertengkalkan selalu kemudian yang lain lagi yang kemudian yang lain lagi karena daerah kita ini sudah mendapat jurukan apa mendirikan daerah syariat ya hukum syariat gitu ya maka waktu itu ada beberapa yang belum ditandangani ini dari kebunuh yang lama saya tentangani hukum cina kemudian tinggal lagi inisiatif dari kami sendiri saya dan kawan-kawan bahwa ini sistem perbankan misalnya itu terutama bank Aceh yang kita kita tujukan karena itu kepunyaan daripada pemerintah Aceh itu kita harus ubah sistemnya dari bank konvensional menjadi bank syariat ya memang banyak tantangan betul di situ ya terutama sekali ya mereka berpikir tidak bisa begitu langsung hanya melalui sistem spin-off ya itu spin-off maksudnya itu kan bercampur di situ konvensional ada dan juga bank syariat ada kemudian kita berpikir nak bisa jalan ini kalau begini ya sementara sementara DPL sudah setiap membuat kanun spin-off begitu harus mereka ubah kembali ya dari spin-off itu mesti ubah langsung dari 100% itu ubah dari konvensional menjadi bank syariat berkat rahmat Allah mungkin ya ya pasti rahmat Allah yang karena tujuan kita baik itu berhasil bank konvensional bank aceh itu bisa langsung menjadi bank syariat dan saya kira satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan sistem perbankan secara syariah full syariah itu hanya di Aceh gitu ya ini salah satu prestasi yang lain yang berhasil dicapai ketika Abu memimpin Aceh baik sebelum kita lanjutkan percakapan dialog kita ini saya ingin kita jeda sebentar terima kasih